Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Saat melanjutkan pendidikan SMP, SMA, dan kuliah lah, Wiwit tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat. Sejak kecil, Wiwit dididik oleh orang tuanya yang merupakan pegawai negeri sipil untuk mandiri dan disiplin. Dan kini, Wiwit kembali menerapkannya kepada anak-anaknya. Ya, dia tuh, dia bertanggung jawab lah. Dia pengen nyenengin anak, istri, keluarga lah, gitu. Seluruh keluarga, baik adiknya, dulu orang tuanya almarhum, semualah sampai dia pengen nyenengin karyawan-karyawannya. Pokoknya kalau dia tuh bisa hidupnya untuk dibutuhin sama orang banyak, gitu. Di mata saya, beliau emang pengen ngedidik anaknya mungkin sama seperti dia jaman dulu ya. Jadi, kalau misalnya kayak dagang aja ya, saya nggak dikasih modal nih. Saya disuruh pinjam uang ke ada temannya, gitu. Jadi, bukan dia yang meminjamkan uang, tapi temannya yang meminjamkan uang. Jadi, saya bayar ke temannya pakai bunga sama seperti dia, misalnya siapapun meminjam uang, gitu. Karena pada jaman dulu kan saya dagang juga nggak ada, apa ya namanya, nggak ada koneksi ke bank ya jaman dulu ya. Jadi, saya harus meminjamkan dari pihak ketiga, gitu. Menjam uang dari pihak ketiga. Nah, ini salah satu juga perangkat yang paling banyak mencinta orang. Oh, ya. Jadi, ini namanya bisnisnya emang lebih padat karya. Ini ada berapa orang, Mas, di sini? Di sini mungkin ada sekitar 200 orang. 200 orang. Ini bergantian sifernya ya? Jadi, sifernya ada yang pagi, ada yang malam, bahkan kalau perlu dibikin tiga sif. Ini khusus hanya untuk jahit-menjahit? Hanya jahit-menjahit. Kaos saja atau jaket juga di sini? Semuanya. Semuanya di sini? Jadi, tadi setelah kita melihat di printing, setelah bahannya di cutting, dia urusannya ke sini. Jadi, di sini nanti ada yang bagian bikin poloset, bikin jaket, ada juga kaos oblong, dan macam-macam. Mas, ini 36 tahun bertahan di industri closing. Ini kan pasti karyawan menjadi salah satu aset bagi cala di 59. Itu apa yang ditanamkan pada karyawan? Filosofi-filosofi apa? Filosofinya mungkin ini ya, tanpa mereka saya nggak ada apa-apanya gitu. Jadi, nggak ada namanya sukses itu hanya satu orang. Mungkin kita perlu ada bergabung, ada lima orang, 100 orang, 200 orang. Karena proses ini sendiri sangat detail. Tadi kan kita bisa melihat dari masalah potong, jahit, sablon, packaging, finishing. Nah, bagaimana akhirnya saya selalu berpikir keras, mereka adalah manusia gitu. Bagaimana saya punya cara untuk memanusiakan manusia gitu kan ya. Mereka bukan mesin. Jadi, mereka juga harus ada waktu istirahat, ada waktu libur, ada waktu rekreasi. Supaya kembali pengertiannya lebih fresh. Dan juga nggak lepas dari mereka harus diberikan pelatihan, nulis-nulis yang baru tentang dunia fashion ini sendiri gitu. Bahkan kalau perlu mereka diajak wisata fashion gitu. Kita bawa ke mall, supaya dia bisa berani membandingkan dengan produk orang lain gitu. Kira-kira kayak gitu. Jika kesuksesan ini juga ditopang oleh karyawan yang memang mereka solid. Apakah keluarga juga di sini, berapa besar peran keluarga terhadap kesuksesan Mas Witt sebagai seorang pendiri C-59? Wah, saya rasa katakanlah keluarga itu istri saya gitu ya. Mungkin anak-anak saya, mungkin orang tua saya. Rasanya kalau dia dari awal nggak men-support saya, mungkin tidak mungkin saya bertahan seperti ini. Bahkan kami juga harus bisa saja kami berdiskusi dengan mereka tidak hanya sekedar mereka karyawan. Tapi juga dengan keluarganya mereka. Mungkin dengan cara kita bikin family gathering, kita naik bis ke pengandaran. Ada masa-masa yang kita harus butuh di mana keluarga ikut serta di dalamnya. Karena keluarga mungkin merupakan spirit utamanya kan. Mereka bekerja untuk keluarga. Saya juga kerja untuk keluarga saya dan lain-lain. Dan akhirnya mereka menjadi keluarga yang terbaik di C-59. Ditinggal kesibukan, karyawan banyak, jadwal padat gitu ya. Bagaimana pengaturan antara keluarga dan usaha supaya semuanya berjalan beriringan? Ya, kadang-kadang bisa saja saya melupakan keluarga dalam keseharian saya. Tapi tentu harus menyisihkan apakah nanti sore saya ngopi dengan istri saya. Atau mungkin masih ada waktu dalam satu minggu saya jalan dengan anak, dengan cucu saya. Belum lagi dengan komunitas saya. Tentu keluarga dilibatkan kepada juga mengenalkan komunitas saya dan lain-lain. Sehingga waktu tadi juga bukan jadi masalah gitu ya. Karena ada kalanya orang lain juga perlu kenal istri saya, keluarga saya. Begitu juga sebaliknya. Di pencapaian yang sudah seperti saat ini, adakah hal yang masih perasaan ini belum tercapai? Ya, kalau cita-cita besarnya mungkin C-59 mungkin jadi bagian daripada pendidikan. Jadi saya percinta-cita C-59 tidak hanya sekedar membuat kaos. Tapi bagaimana C-59 juga bagian dari ekonomi kreatif yang semua orang bisa belajar di tempat saya. Sehingga generasi muda tidak terlalu mengalami kesulitan dibandingkan pada waktu saya mulai usaha ini. Nah, caranya tadi bisa mereka datang belajar, magang, dan kita bisa sharing bareng-bareng. Nah, karena kewirausahaan, khususnya entrepreneur, ini harus ditumbuh kembangkan. Sayang Indonesia yang sangat potensial, tapi kalau kita nggak punya kandidat-kandidat entrepreneur yang lebih baik ke depannya, kira-kira gitu. Menurut penyelamatan Masvid, apa yang membuat warga Indonesia, khususnya generasi muda yang ada sekarang ini, begitu takut untuk melakami jadi seorang wirausaha? Secara umum sih, biasanya terlalu termanjakan. Baik termanjakan dari rumahnya, termanjakan dari pendidikannya, sehingga rata-rata ini di zona yang nyaman. Karena begitu wirausaha, mungkin dia akan berhadapan dengan risiko. Apakah produknya akan laku? Apakah memerlukan pembiayaan yang besar? Nah, ini yang harus mungkin diwacanakan terus ya. Mungkin harus ada pendidikan-pendidikan karakter, selain tubuhnya entrepreneur tadi. Saya melihat Masvid seorang yang bisa dibilang risk taker, seorang berani mengambil resiko. Nah, untuk Masvid sendiri, siapa sosok, siapa yang paling berperan di dalam kehidupan Masvid, sehingga karir bisa seperti ini, dengan segala resiko yang pernah Masvid ambil? Ya, kalau panutan resiko sudah jelas ya, apakah itu orang tua saya? Orang tua saya juga pasti dengan resiko besar sekali. Dia pada saat melahirkan saya gitu kan ya. Nah, itu menjadi satu spirit, tidak perlu takut dengan sebuah resiko. Resiko justru harus menjadi sahabat sehari-hari, untuk kita semakin mampu memanajemeni resiko tadi gitu. Menurut saya kayak gitu ya. Jadi tanpa kita nggak pernah terjun sama bagian resiko, kita rasanya menjadi musuh sih resikonya. Tapi kalau resiko itu kita terjunin, mungkin bisa jadi sahabat malah. Kira-kira gitu. Pesan apa yang Masvid ingin sampaikan kepada pemirsa, khususnya generasi muda yang ingin memulai usahanya? Ya, saya pikir untuk generasi muda sekarang ya, sesuai dengan C saya, harus berani C, coba. Coba sesuatu yang kalian senang gitu ya. Jadi generasi muda masih punya passion, apakah dia berangkat dari hobi, dan mencoba dan langsung C, cemplung. Cemplungin langsung. Karena kalau nggak disemplungin, ya saya rasa agak sangat sulit untuk tadi dia berani mensiasati resiko dan lain-lain. Nah, yang penting masa depan mereka, saya jamin, lebih banyak dari saya. Jadi coba, cemplung? Coba, cemplung, cinta, ada C, komunikasi. Mungkin harus ada contoh-contoh yang bagus, yang bisa dari contoh itu kita nanti develop, menjadi produk yang lebih unik lagi, pasarnya lebih ada, dan lain-lain. Baik. Masvid, terima kasih banyak. Saya sudah diajak berwisata di pabriknya Masvid, sekaligus menularkan semangatnya pada saya dan juga pemirsa RTV. Terima kasih. Sama-sama. Sukses terus Masvid. Terima kasih, Mbak Inna. Sampai jumpa. Sampai jumpa.